Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Roblox oh my god kita masih bermain Roblox dan kita akan membahas buah Halo guys sebelum kalian menonton jangan lupa like lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi jika sudah terima kasih dan selamat menonton Bagaimana kalau kita langsung tes aja betapa sakitnya buah ini karena buah ini sumpah guys parah sakitnya boom look at that look at that gua bisa dengan mudah mengalahkan seorang pleizose ya ya you see pokoknya intinya buah ini sakit yaudah kita langsung aja oh ya by the way buah ini dipakai sama Kurohige ya Edward Teach kalau di anime One Piece ya kita sekarang langsung showcase aja ya langsung jauh-jauh deh disini aja oke teman-teman jadi di skill pertama ada yang namanya Liberation Liberation itu dia semacam apa ya dia bukan crowd control sih tapi lebih tapi demiknya sakitnya ini kalian lihat ya demiknya dan seperti nembak projectile gitu kayak kayak Ice Shards tapi kan kalau Ice Shards kan banyak ya hitnya banyak kalau ini kayaknya enggak begitu banyak tapi demiknya lebih sakit sih 5 kali tuh 5 hit kalau nggak salah ya hitnya segitu sih lumayan kan 130-an oh iya by the way status terus demon fruit gue sekarang 436 ya jadi ya sakit sih cukup sakit tapi kalau menurut gua skill yang pertama Liberation ini agak susah kalau dipakai buat pvp karena pertama ketika lu pakai skill ini lu nggak bisa gerak kemana-mana kayak gini nih dan abis itu dia lama nah kayak gitu terus abis itu lu nggak bisa gerak kemana-mana tuh oke jadi kalau menurut gue yang skill pertama ini nggak cocok buat pvp ya karena udah kalian ke stun gitu pas pakai nah nggak bisa kemana-mana dan itu waktunya cukup lama kalau buat kalian pvp apalagi itu hitboxer kecil kalau kalian nggak kena udah kalian tamat selesai Oke di skill kedua ada yang namanya black spiral ini kayak kalau kalian tahu yang Edward di teach kayak menghentikan serangannya si Shirohige nah ini mirip-mirip tapi gua nggak tahu nih bisa menghentikan kekuatan kekuatan bolen apa enggak ya karena gue belum pernah coba dia kayak ngebuat black hole di tangan gitu dia kayak ngisip nah tuh kayak gitu dan abis-abis diisip dibuang dilempar gitu pokoknya setelah kalian pencet yang ini X ini nih itu semua yang ada deket kalian dia akan terhisap masuk ke tangan kalian nanti tangan kalian akan maju kayak gini nah itu dia akan kehisap ke situ dan akan terbang abis itu tuh terbangnya ke arah yang kalian arahin kayak gini kalau misal kesini ntar dia terbangnya ke sana cuman ini aneh kenapa nggak begitu ya aneh banget ya Oke di skill ketiga ada yang namanya black hole ini yang paling mantap sih mantap ini sisinya paling mantap dia mirip kayak gravity obeisance nya buah gravity-graffiti ya tapi bedanya kalau buah gravity-graffiti kan dia besar banget ya itu besar banget loh dan itu membesarnya tuh nggak langsung besar gitu dia besarnya tuh pelan-pelan dari kecil 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 lama-lama menjadi besar nah bedanya kalau black hole ini dia langsung besar nah kayak gitu dia langsung besar langsung kena semua dan semua orang yang ada di black hole nggak bisa gerak jadi kayak gitu guys semua orang yang ada di semua orang yang kena black hole itu dia nggak akan bisa gerak di tempat ya tapi kita sama kita nggak bisa gerak juga dan bedanya like kalau gravity obeisance kan dia mesti kita pencet terus tuh kalau misalnya C ya dia C nya masih di pencet terus kalau kalau nggak dipencet lepaskan nah bedanya kalau ini enggak di skill yang keempat ada yang namanya dark matter ini one of the best skill in the game mungkin kalau menurut gua ya karena kalian lihat ya ini nih kalian lihat boom 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 kayak bola lihat look at the damage guys kayak spirit bom spirit bomnya Goku kayak ditahan gitu tuh dia besar-besar-besar-besar abis itu kita lempar kebawah bener-bener kayak spirit Goku dan kalau orang kena tuh dia langsung kehisap ke tengah-tengah tuh dia orang-orang yang kena itu dia akan langsung ke tengah-tengah dan abis itu dia meledak kelempar dan demeknya luar biasa besar guys luar biasa besar-besar serius parah sakit banget deh mereka nggak bohong oke udah cukup kita showcase nya kita akan coba buat ngelawan boss ya ke Imbril Daun atau ke Volcano aja yang deket ya kalau Volcano gua nggak begitu kuat sih tapi nggak apalah kita coba Volcano ya kita ke Volcano deh Oke kita udah sampai di Volcano kita langsung ngelawan magma admiral Akainu eh ada orang lagi nggak ada deh kadang-kadang suka gitu ya NPC suka berpindah-pindah sendiri lucu deh kadang-kadang kaget gua gua kira orang kan ternyata bukan magma admiral let's go let's go baby kita langsung buat ngelawan ya karena gua yakin kita nggak akan kuat kalau cuman pakai buah yami-yami doang mungkin gua pakai yang lain kayak elektro atau gisento atau bahkan Canon gua oke karena gua aja kadang-kadang masih suka kalah gitu ngelawan ini yuk kita langsung deh jadi yang pertama kalau kalian mau langsung damage dulu pertama kalian langsung liberation abis itu langsung spiral karena kalian langsung nangkep dia tuh boom ntar kamu jauh tunggu dia keluarin dulu oh my god that's hurt tapi gua nggak menyarankan kalian pakai skill kayak black hole kalau ngelag ya soalnya parah banget sih gua nggak tau ngelag banget tuh main ginian makanya gua rada gimana gitu mainnya karena ngelag banget ga enak banget eh 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 nggak gerak nggak gerak oh my god ngelagnya oh my god dan gua nggak tau katanya kalau gua yami-yami ini kita kan nerima 2x damage ya gua belum pernah nyoba sih 2x damage kayak gimana sakitnya tapi ini sakit sih gua nggak tau apakah ini bener-bener 2x damage atau apalah hanya perasaan gua aja jadi kalau kalian ada yang tahu misalnya itu bener-bener dikali 2 damage atau maksudnya bukan kali 2 kita ngedamag orang dmk2 jadi 2 kali lipat ya nggak kita kena dmk2 dari orang tuh jadi 2 kali lipat jadi lebih sakit dmk2 aww 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 look look kalau ngelag tuh nggak enak guys mainnya gua nggak ngerti kenapa kalo liat dmk2 tuh sakit banget lu ini buat pvp nggak boong 1 hit dari dark matter gua dia setengah padahal dia kayaknya level lebih tinggi ya guys apa kita berhasil oh my yes berhasil ya begitu ya guys ya kita digangguin nggak tau kenapa aduh tapi kita berhasil ngebunuh dia sih sedikit lagi sedikit lagi kita berhasil ngebunuh dia karena ngelag ini loh aduh oh ya guys karena kurang afdol ya kayaknya kalau ngelawan bossnya tuh dibantuin orang tapi entah kenapa gua nggak bisa lo lawan Akainu susah banget cuy kalau ngelag ini kalau nggak ngelag sih masih bisa ya ngelagnya itu yang bikin susah kita pergi ke impel down aja ya oke guys kita udah sampai di impel down dan ada 2 disitu kita akan coba langsung lawannya kenapa gua ke atas gua mau ambilin lu hehehe lagi kismin guys lihat gue sedikit sekali oke kita langsung aja dark matter bam 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 uh sakitnya Wait wait I'm spiraling Wait masih sakit ya guys Emang iya deh kayaknya Kita menerima 2x damage deh Kayaknya sakit banget Kena beginian doang Ow ow See Oh my god kalo nge lag tuh Gimana gitu kalo Main nge lag nge lag kayak gini Tapi gue main game lain tuh gak nge lag guys Masalahnya itu gue gak ngerti kenapa deh Dia mati guys Kocak Mereka sih sakit Cuman kalo nge lag Gimana ya Gue sebenernya suka sama buah ini guys Cuman nge lagnya ini loh Dia kalo nge lag itu Bener-bener yaudah N N The end Kelar Bener-bener kelar Gak bisa ngapain lagi udah Karena kebanyakan skillnya dia ini tuh Kayak ada D lainnya gitu Kayak yang tadi gue bilang ya Liberation Dia kan mesti tahan gini tuh Mesti bukan tahan sih Dia kayak berhenti di tempat gitu Gak bisa kemana-mana Yang black spiral sebenernya bisa gerak Tapi gak bisa gerak cepet Gak bisa Q tuh Kalo kalian Q ilang aja Apalagi yang black hole ya Yang black hole kalian tuh Bener-bener Stuck gitu di tengah-tengah Dan yang black hole nih Kalian gak bisa Di udara ya Pakainya Oke temen-temen Jadi ini adalah review Untuk buah Yami-yami ya Jadi Kalo menurut gue Kelebihan yang pertama Damagenya sih bagus Good damage lah Kalo dibandingin sama magma Mungkin 11-12 ya Tapi gue Kurang tau sih Sakitan magma Atau Yami-yami ini Kalo menurut gue Dua-duanya sama-sama sakit Dan dua-duanya cocok juga Buat pvp gitu Tapi kalo Yami-yami Kalo menurut gue Lebih ke pvp sih Daripada Farming Kalo kayak magma kan Bisa dua-duanya tuh Tengah-tengah Farming bisa Buat pvp juga bisa Tapi kalo yami-yami ini Kalo menurut gue Lebih cocoknya ke pvp sih Kenapa? Karena Skill-skilnya Yami-yami ini Hampir semua CC Kayak Black Spiral CC Oh iya By the way Black Spiral ini Gak cuman satu Enemy ya guys Bisa-bisa banyak loh Jadi kalo kalian pake Mob Misalnya ada Dua musuh gitu Tiga musuh Mendekati kalian Kalian Black Spiral Tiga-tiganya kena Ketangan kalian gitu Muter-muter Tangan kalian Abis itu kalian mentalin Black Hole lebih Lebih enak lagi Karena gede kan Karena dia langsung gede ya Gak kayak gravity obeisance Kalo gravity obeisance Juga kan Mesti ditahan tuh Shortcutnya Sedangkan kalo black hole ini Gak Sekali pencet aja Boom Langsung gede Dan dia menahan Dan damage-nya pun Wow good Apalagi yang dark matter ya Waduh Itu sudah tidak usir tanyakan lah Super-super CC tuh Kalian kalo Ngelawan yami-yami tuh Istilahnya Hampir gak bisa lepas lah Istilahnya Karena semuanya tuh Menahan kalian gitu Kayak black spiral Black hole Dark matter juga Jadi kalian gak bisa kabur Itu yang bikin sakit sih Sebenernya Lalu kelebihan yang kedua Seperti yang gue jelasin tadi ya Buah ini bagus banget buat pvp Buat farming juga ya Bisa lah Sedikit-sedikit bisa Cuman yang gue gak nyaranin sih Lebih bagus buat pvp Sebenernya Lebih cocok Kelebihan lagi yang ketiga Buah ini murah guys 550 ribu Kalian beli di dealer Kalo gak salah Buah ini cukup sering muncul Di dealer ya Mirip-mirip Kayak merah-merah Nomi Kayak pika-pika lah Dia jatuhnya Masih belum legendari sih Tapi man Cukup sakit Demek ya kalo menurut gue Bisa menyaingi Yang legendari lah Oke itu aja Kelebihannya Kita ke kekurangannya Kalo menurut gue Kekurangannya Ada satu guys Pertama Dia gak bisa terbang ya Gue tau sih Ini sebenernya Bukan kekurangan ya Cuman ya emang Gak bisa terbang aja gitu Cuman Kan ini opini gue sendiri ya Karena gue sebenernya Lebih suka buah Yang bisa mobility Kemana-mana sih Kayak pika-pika Atau kayak merah-merah Atau kayak smoke-smoke Atau sainsan Yang bisa terbang kan Bahkan magma pun Yang bentuknya Sebenernya batu Tapi bisa terbang Kenapa Dark-dark Enggak gitu Karena dia kan Cuman kegelapan gitu doang kan Kenapa gak bisa terbang Dan dia juga logia Kalo menurut gue Ini satu-satunya logia Yang gak bisa terbang Di game ini Oh enggak Sorry guys Gak satu-satunya Ice-ice juga gak bisa ternyata Kurang lah Kalo menurut gue Gak bisa terbang tuh Termasuk kekurangan Kalo menurut gue Yang kedua Kalo kalian pake buah ini Dalam keadaan Internet kalian nge-lag Wassalam aja guys Karena susah banget Gue dari kemarin Ngelawan magma admiral aja tuh Ngelawan akainu Pake ini Ini buah ini Susah banget Minta ampun Karena nge-lag ya Kekurangan yang ketiga Kalo menurut gue Gue gak tau nih bener apa enggak sih ya Katanya nih katanya Kalo kalian makan buah nyami-nyami ini Kalian menerima Dua kali damage Cuman gue gak berani bilang Itu bener atau salah sih Cuman Apa yang gue rasain sih Emang kayaknya begitu Kayaknya lebih sakit aja gitu Dipukul sama monster Oke itu aja Showcase dan review Gue untuk buah nyami-nyami ini Semoga kalian suka Jika ada yang kurang Kalian komennya di bawah ya Tolong kasih input juga Yang kita menerima Dua kali damage Dari orang lain itu Bener apa enggak Karena Gue gak tau itu Bener-bener apa enggak Kayaknya cuma mitos doang sih Jadi kayak misalnya Sugesti ke gue gitu Gue ngerasa Oh iya ya lebih sakit Padahal ternyata enggak Cuman sugesti aja Karena dari orang lain kan Jadi kalo kalian ada yang tau Bener-bener tau Komennya di bawah Pastinya gimana ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa share juga Ketemen-temen kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao